Intro Oke di video kali ini saya bakalan mereview mobil ini Nah ini merupakan Mitsubishi Lancer CB2 Dan ini tahun perakitannya mobil ini tahun 1993 Dan saya bakalan mereview secara menyeluruh tentang mobil ini Jadi simak video ini sampai selesai Saya bakalan mereview mobil ini Yang baru aja saya dapat mobilnya cakep banget Kebetulan baru aja dapat mobil ini Ini adalah Lancer CB2 ya Jadi ini merupakan Lancer yang pakai mesin paling rendah Karena mobil ini masih pakai mesin karburator Jadi ini merupakan varian paling rendah dari Lancer CB Dan tapi malah kelebihannya itu lebih cocok buat pemula Karena mobil ini lebih gampang perawatannya Karena masih pakai mesin konvensional Nanti kita lihatin untuk ruang mesinnya Lancer CB2 ini Yang pasti kita bakalan review secara menyeluruh ya Ini cocok buat pemula mobil ini karena memang ya kayak gitu Ramatannya gampang tapi mobilnya tampilannya udah cakep banget Ini pakai ban ukuran 17 in Velgnya juga jari-jari Cakep, celong belang Terus bodinya saya dapat dalam kondisi istimewa Mulus total, tidak ada baret Bahkan nat-nat dari mobilnya sendiri Ini masih ketemu, masih lempeng semuanya Tidak bekas tabrak, tidak bekas insiden So, pasti mobil ini bodinya mulus banget Insya Allah tidak ada kropos di mobil ini Kenal port sudah pakai kenal port racing Tapi nggak terlalu keras Karena ini cuma bagian silencer aja Yang bagian belakang kalau tengahnya tetap masih ada Apa, masih ada kendangannya juga Terus untuk Mobil ini, walaupun mobil tua Nah ini tidak ada sileran sama sekali Kondisi catnya sangat mulus sekali Ini udah kita poles Jadi, mengkilap bisa buat ngaca Ini mobil Nah ini ya Yang pengen ganteng tapi perawatan mudah Terus perpatnya juga gampang Ini cocok banget Karena, ya itu Dia masih pakai mesin konvensional Jadi, elektrikalnya pun simple, sederhana Tidak yang terlalu ribet Kalau untuk yang versi di atasnya Mulai dari Lancer GLX-E Dia sudah pakai Sistem mesin injeksi Jadi, sudah pakai Echu juga Tapi kalau ini Masih konvensional Jadi, cocok banget buat pemula ya Cocok banget buat yang Suka tampilan racing Tapi, hemat di kantong Tatanan dari bampernya sendiri Ini masih mulus Masih rapi Tidak ada baret sama sekali Lampu-lampunya masih bagus Emblem Mitsubishi Pajaknya hidup Terus, ini samping sini ya Catnya nggak ada yang belang Masih kaleng juga Mantep banget sih Jadi, memang Ini cocok buat pemula ya Rata-rata untuk harga mobil ini ya Kisaran nanti di angka 40 kecil 40 lebih dikit Gitu ya Terus, untuk jok Masih original Tidak sobek juga AC-nya juga Dingin banget Ini ya Semuanya Normal untuk electrical Minusnya ada di Power window Bagian belakang Sini mati nih Power window-nya Tapi kalau yang depan Semuanya masih Fungsi Kita coba di Lihat bagian di Mesin ya Karena memang Ini merupakan Mobil yang masih pakai Mesin konvensional Seperti ini Mesinnya masih karbu Dan Simple banget Karena memang Kalau mesin karbu kan Tidak butuh Ruang mesin yang Apa ya Tidak terlalu menyita Ruang mesin Jadi sebagian sana Masih kopong Cuma tersedia Komponen dari Rem Servo Remnya Enak Pakem Nah ini dia Kelebihan dari Mobil ini Jadi Masih pakai Mesin konvensional Tidak pakai Kelistrikan Yang diatur oleh Echu Jadi Ini lebih Gampang perawatannya Kayak gitu Cocok buat Daily use Dan Kalau mobil karbu Kayak gini kan Semua bengkel itu Bisa menangani Jadi Tidak perlu Takut Kayak yang namanya Echu nya rusak Walaupun mobil tua Karena mobil tua itu Kalau Saran saya Lebih Milihnya ya Mending Milih mobil tua Yang karbu ya Karena Yaitu Perawatannya gampang Semua bengkel juga Bisa lah Kalau cuma ngatasi Misalkan Kalau mobil Terkendala Brebet Kemungkinan indikasinya Ada di Karburator yang kotor Atau filter bensin Yang kotor Atau Kabel busi yang Lecet Kayak gitu ya Atau businya yang Sudah jelek Kayak gitu doang Tapi kalau mesin Yang masih Pakai Yang udah pakai Mesin injeksi Pakai ecu Kendala brebet Itu bisa Banyak kemungkinan Bisa dari Fill pump nya Bisa dari Sensor maf nya Atau sensor-sensor Yang lain Karena untuk Mobil yang sudah Pakai sistem Injeksi itu Dia pakai Banyak sensor guys Nah Untuk mobil ini AC nya Sangat dingin Banget Karena Untuk komponennya Ini sudah Pakai AC Kompresor nya Punya Avanza ini Jadi Bisa dingin Banget Dan saya suka Sama kompresor Avanza itu Bisa dipasang Dimana aja Sebenernya Kalau dulu Era-era tahun Di bawah tahun 2010 Itu masih Populer Pakai kompresor Kijang ya Tapi kalau sekarang Pakai kompresor Avanza itu Bisa buat Banyak mobil Jadi Sangat ini ya Sangat membantu sih Misalkan AC Mobil tua kalian Kok kompresor nya Terlalu membebani Membebani Mesin Gantilah pakai kompresor Avanza Jadi Dinginnya merata Tapi Dia tidak membebani mesin Kayak gitu Karena Apa ya Karena untuk Avanza sendiri kan Dia pakai Mesin 1500 cc Jadi Kompresor nya juga kecil Jadi Apa ya Tidak membebani Mesin banget AC nya juga Tetap dingin Mobilnya juga Jadi Tidak Boros guys Jadi Walaupun full AC Tidak boros Jadi Kita juga perlu Yang namanya Pengetahuan yang Sedikit-sedikit ya Untuk Sebuah Mobil tua Agar Tau Part apa aja Yang bisa digabungin Di Sebuah Mobil tua Jadi ini Mobil tua Itu sebenarnya Banyak banget Bisa di Kanibalin Tidak Harus yang Part aslinya Contohnya ini Kompresor AC nya Sudah pakai kompresor Avanza punya Tapi malah Keuntungannya adalah Gampang dicari Dan juga AC nya dia lebih Dingin Oke ya Ini alhamdulillah Dapat mobil yang cukup Bagus Kategorinya Ini saya tutup dulu Kap mesin Oke Nah ini dia Tampilan dari Lancer CB2 Nah untuk Pajaknya juga hidup So itu dia Untuk review simple Dari Lancer ini Jadi mungkin Bisa jadi Rekomendasi Buat teman-teman juga Kalau cari Mobil tua Yang tampilannya Gampang Perawatannya juga Tidak ribet Terus Mobilnya juga Dakep Mungkin bisa Cari mobil-mobil Yang bentuknya Udah Kayak bentuk Mobil injeksi Tapi masih Pake mesin Konvensional Kayak gini Ini dijamin Untuk harganya Pasti Dia bakalan awet Untuk harga Pasarannya Karena Gak mungkin Mobil-mobil Konvensional itu Dikampakin Kalau gak Terkena Insiden ya Beda sama Mobil-mobil Yang Udah injeksi Kalau Etiunya Udah kena Kebanyakan Mereka Udah males Banget Buat Ganti ecu Atau Segala macem Ya Plus minus lah ya Untuk tarikan sih Enakan mobil injeksi Untuk Tarikan dari mesinnya Tapi untuk Perawatan Udah pasti Lebih mudah Di mobil karbu Jadi plus minus ya Kalau Mobil ini disuluh Lari kenceng Untuk Yang Nyalip versi Injeksinya juga Pasti agak berat Walaupun Walaupun Ini masih Pakai mesin Konvensional Tapi untuk Lari 100 km Per jam Itu masih Mampu banget Bahkan 120 km Masih Mampu banget Ini Untuk mobil Walaupun masih Mobil konvensional Ya Walaupun Sedikit lemot Tapi yang penting Fungsinya Guys Fungsinya Mobil ini Perawatannya Gampang AC nya Dingin Dan Mudah perawatan Dan yang pasti Untuk keluarga Juga udah Cakep Gak malu-maluin Oke Itu dulu ya Untuk review kali ini Lancer CB2 Tahun 1993 1993 Terima kasih